Intro Ya, selamat sore sahabat Jawa Kuantum Sudah lama tak berjumpa Semoga sahabat semua sehat semua, bahagia selalu Nah, untuk kesempatan kali ini Lebih keren nih dan lebih menarik Karena gimana sahabat Jawa Kuantum Kita Museum Sekartasi Kedatangan mahasiswi Dari Isi ya Mas Kace ya, dari Isi Yogyakarta Yang sekarang sedang Melakukan Konservasi yang unik dan langka Konservasi apa? Sahabat Jawa Kuantum, yaitu sedang Mengkonservasi lontar-lontar Kuno Ya, itu merupakan salah satu Usaha kami dan masyarakat Untuk menjaga Salah satu Kelestarian Mahakarya Adiluhung Dari Leluhur Yuk, langsung kita lihat saja Mas Kace Kita lihat ke ruang konservasi Ini disini Di Sanggara Gunale Pusiruk Sekartasi Ini juga Tumbuh Pohon bodi Sudah usah baca Pak Kuantum Ini kalau setelah hujan nanti segeret banget Kita langsung ke sana Ini besok ada topik tersendiri Mas Kace Sama siapa Pak? Namanya Mbak Tati Mbak Tati dengan Mbak Tia Dari mana Pak? Dari Dari Jambi Dari Jambi Mbak Tia Dari Subang 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 Disana ada lontar gak Pak? Di Subang Pernah denger gak? Sudah dilanjut Nah, sahabat-sahabat Pak Kuantum Setahu kami Dalam konservasi lontar itu Ada tiga langkah Yang pertama itu adalah Tahap pertama itu adalah Kita hilangkan debu-debu mikronya dulu Langkah yang pertama Kemudian langkah yang kedua adalah Setelah bersih Kita beri alkohol Mas Kace Jadi Kita beri alkohol Itu fungsinya untuk Menghilangkan Jamur-jamur Jika ada jamur yang ada di lontar Kenapa ada jamur? Karena Kita tidak senyata Dengan doa-doa tertentu ritual Untuk acara-acara ritual Kadang-kadang lontar itu disentuh dengan tangan Itu mengeluarkan asam yang menyebabkan jamur Nah, kemudian Langkah yang ketiga Yaitu Diberikan Minyak serai Seperti ini Sahabat-sahabat kuantum Dikasih minyak serai Yang tentunya yang alami ya Ini Alkohol tadi Berfungsi untuk Menghilangkan jamur Dan Kalau ada serangga-serangga Mikro kecil Kalau yang Minyak serai ini Nanti fungsinya adalah Untuk menebalkan lagi Untuk membuat kenyal lagi Serosel Lapisan daun lontar tersebut Sahabat-sahabat kuantum Nah, setelah dibersihkan dengan kuas Dengan alkohol Dengan daun serai Kemudian yang terakhir adalah Diberikan minyak kemiri bakar Nah, ini fungsinya untuk Setelah bersih, kenyal, tebal Ini berfungsi untuk memberikan tekstur Memberikan warna alaminya kepada aksaranya lagi Ini kan disini ada aksara-aksara Aksara-aksara Bali Aksara Jawa Itu ya mas Ya, ada aksara-aksara Nusantara zaman dulu Nah, ini kalau digesek lagi dengan ini Itu nanti Dia kan Dulunya juga memakai Warnanya hitam Ini tidak memakai tinta Tapi memakai kemiri bakar mas gaji Jadi ini fungsinya nanti Untuk memberi ketebalan lagi Karena pembuatan lontar ini Tidak langsung ditulis Tapi digores dengan Pisau yang bernama Pengupat Seperti itu Nah Stop dulu mas Nah, sekarang maghati Disuk kecil-kecil aja mas Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ini juga berfungsi untuk Membuat serangga itu menjauh Dari sahabat-sahabat kuantum Sahabat-sahabat kuantum Tentunya dengan Sekarang yang sudah Cara mengundur di sini Dan dulu yang masih Proses-proses terakhir Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Hai 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 ntar panasih dulu ya minyaknya ini nanti kemirinya ini kemirip bakar agar nanti keluar minyaknya disini ada proses unit tercipta ini cara yang sudah ada sejak kera lampau seolah Hai 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 Mbak Yasir saya ada lainnya nggak apa-apa ini yang ini ini terus ini hitam nah hitamnya nanti dihilangin paling ini sudah hilang oh jadi salah satu unik sekali dalam dalam konservasi hitam lontar itu ya sahabat jendela jadi memang masak dari tradisi itu masih luar biasa, kenapa? lontar ini hanya ada di Asia kira-kira Asia dan India ini tidak terdapat di Eropa, jadi konservasi ini pun unik dan hanya kita yang benar-benar paham hanya dari nenekmu yang sini karena ini memang kita dulu sudah melakukan hal tersebut selama ratusan tahun dan ini menjadi tangible dan intangible kehebatan bangsa kita dalam menyimpan data sekarang mungkin flash disk mungkin CD, mungkin hard disk yang sudah bertera-tera kalau dulu untuk menyimpan sesuatu hal seperti ilmu-ilmu kehidupan itu ya di dalam lontar ini sampai Jawa ada tulisan ini sama yang ini kan ada motifnya juga tidak apa-apa memang seperti itu tersebut 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 tidak apa-apa tetap tersebut tersebut itu sahabat-sahabat guantungnya jadi pertama adalah kita selalu jaga lontar itu adalah kita jaga daripada jangan sampai lembab jangan sampai di tempat yang lembab kita kasih beberapa treatment ruangan itu tidak lembab terus jalan perawatan ini ya tidak harus selalu surat apa seminggu sekali tapi beberapa waktu sekali tidak apa-apa pertama adalah hilangkan debu secara perlahan yang kedua alkohol yang ketiga adalah menyam minyak serai untuk menebalkan tadi melentukkan mengenyalkan koparnya dan yang terakhir adalah dengan minyak pemiri yaitu untuk memberi kejelasan aksara atau operasi yang sudah digores oleh anak-anak yang kita lakukan selamat menikmati 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 Kita hari ini sudah melakukan sesuatu hal yang walaupun simple tapi bagi generasi Z seperti Mbak Diyah dan Mbak Pati ini kita tanya deh pengalamannya bagaimana menurut Mbak Diyah tadi melakukan konservasi lontar tadi. Gimana menurut jendengan apa yang ada apa nih bagaimana nih gitu. Sebelumnya belum mengetahui secara langsung melakukan praktik secara langsung mengenai konservasi lontar terus ternyata tadi bisa dengan kemiri bakar itu bisa menebalkan tulisan yang hitam itu memberikan pengalaman yang baru bagi saya pribadi. Oh seperti itu kalau Mbak Tati gimana Mbak? Ya mungkin menambahkan dari Mbak Diyah karena kita juga disini masih menggunakan cara tradisional yang mana ini juga selain kita menginginkan kembali budaya yang telah ada. Ternyata dengan cara tradisional pun kita bisa melakukan konservasi yang tidak kalah jauh hasilnya dengan konservasi yang telah dilakukan oleh sebuah besar. Jadi disini juga gimana ya Mbak ingatkan kita tidak perlu bahan atau barang-barang praktek yang mewah dan segala macam. Dan ternyata cara tradisional pun harusnya kita pembangkannya. Ini juga masalah begini. Ini ya mas? Iya. Jadi seperti itu kira-kira diisi Yogyakarta ada konservasi lontar sebagainya. Kira-kira diisi Yogyakarta. Ini juga konservasi ini bagi saya diisi Yogyakarta. Jadi sangat memang pengalaman yang sangat terasa disini dari teman anak-anak. Oh ternyata dari sebuah niwayat ini awalnya itu dari wajemen dan segala macam. Terus terlalu lontar yang digunakan sebagai saken dan sebagai bocah. Itu yang biasa tentunya sahabat-sahabat kuantum. Demikian dari pendapat gen Z, generasi Z tentang lontar. Intinya lontar itu adalah suatu data yang dijaga oleh leluhur sampai sekarang ini. Walaupun kita tidak dalam dunia tersebut tapi setidaknya kita kenal bahwa leluhur kita hebat. Oke sahabat jawa kuantum, demikian dari perjalanan eksplorasi kita hari ini. Semata-mata untuk agar kita bisa ya refreshing sekalian dapat ilmu ya mbak ya. Semoga sahabat semua sehat selalu dan bahagia selalu. Dan jangan lupa dukung kami, dukung perjuangan kami untuk selalu setidaknya ikut serta dalam melestarikan budaya. Ya akhir kata sampai bertemu di konten-konten kami berikutnya. Selanjutnya seperti ini mbak Jawa kuantum. Salam sahabat jawa kuantum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.